Oke, ini udah babi ambil aja ya Sebenernya ya kalau mau lebih besar lagi bisa aja Mungkin 40 hari lah ya Tapi yaudah lah ya Babi cabut aja dan ini sudah layak konsumsi Halo assalamualaikum Jumpa lagi dengan babi Tasjana Oke babi ingin update perkembangan sawi vertikasi kapiler ya Sawi hijau percobaan babi Ya, bagaimana perkembangan di hari yang ke 29 HST Oke, yang pertama sebenernya ini sudah bisa layak makan ya Atau alias bisa dipanen Ini yang pertama nih Jadi 29 hari aja udah bisa ya Karena sawi juga kalau misalnya terlalu besar juga Menurut babi sih ya Ini menurut babi rasanya kurang enak Jadi pas umur-umur segini yang enak ya untuk dikonsumsi Tapi yang kedua ini masih belum ya Mungkin sekitar ya 5 hari lagi mungkin ya Nah, itu yang pertama dulu ya Jadi mungkin nanti babi akan ambil ini Yang pertama ini Terus yang ketiga Ini masih kerdil ya Nanti babi akan menjelaskan Beberapa diantaranya ini Hambatannya ya Oke Sekarang babi akan masuk ke Hambatan Jadi Hambatan itu pastinya hama Udah pasti ya Ada dua hal Yang cukup babi yang cukup babi Perhatikan ya Dan mungkin Mungkin Lebih ya Yang pertama itu Jadi Tanaman sawi hijau babi ini Ini terkena Lip minor ya Atau Larva Hama lalat Jadi ini Lalat betina itu bertelur disini Di jaringan daun ini Nah, nanti kalau Netes Sorry Kalau netas Itu akan menjadi larva Dan ini yang Si larva ini menggrogoti Ya Di jaringan daun ini Ya Sehingga Dia merusak daun Nih Tampak seperti ini Ini Yang pertama ini Yang kedua juga ini Tuh Padahal ini udah lebar ya Yang ini juga sama Kena Ya Yang ini juga sama Yang kedua sama Tuh Ya Ini apalagi banyak Nah, solusinya Ya Harus Dibuang langsung Tapi mau gimana Ini kan Daun utama ya Kalau dibuang Habis juga Tapi itu salah satu solusinya Ya Karena babi Enggak Maka Mungkin Pestisinya kimia Enggak pakai ini Nah, itu yang pertama Yang kedua Ini yang ketiga Saya fokus yang ketiga Ya Babi fokus yang ketiga Ini terkena Apa ya Semacam jamur Kenapa bisa kerdil Jadi ini kena Penyakit akar gada Kalau di Sawi Itu yang babi baca Referensinya Jadi penyakit akar gada Itu Terkena jamur Plasmodiapora Ya Bahasa latinnya Apa gitu Plasmodiapora Bresi Kai Koreksi ya Kalau Cara bacanya Salah Jadi itu Ya Dua itu Yang Selama percobaan Vertigasi kapilar ini Ya walaupun Ketika babi menanam secara organik Lebih dari itu ya Misalnya kayak Ada ulat perusak daun Tapi ini fokus di Vertigasi kapilar dulu Oke Nanti mungkin babi Ya Seperti Yang babi bilang Ini akan babi Panen aja Jadi Kesimpulannya Di hari yang Ke 29 HST ini Babi bisa konsumsi ya Ya Nanti mungkin Untuk Ya campuran mie Kalau yang ini Babi nanti akan tahan Ya mungkin Nunggu lagi lah 5 hari ke depan Jadi Bisa jadi ini Di hari yang Ke 35 Atau 40 Baru Mulai panen Tapi ya gitu Ini babi harus buang Ini Ya Nanti babi buang Ini juga harus buang Karena yang lainnya Masih Bersih Belum terkena Leaf miner Ya Oh ya Untuk Apa Ininya ya Larutan Sayangnya Ini babi katakan Ini bukan organik Ya Karena ini Menggunakan Larutan AB mix Jadi Jadi mestinya Nanti next Babi akan coba lagi Menggunakan Mungkin Larutan Yang hasil Racikan sendiri Ya Ini masih Menggunakan AB mix Jadi ini Babi katakan Bukan organik Ya Selama 29 HST ini Sudah 3 kali isi Ya Dan ini Sebenarnya Sudah habis Sudah habis Dan harus diisi ulang Benar-benar Sudah habis Nah Mungkin nanti Babi isi lagi Nah Selama 3 kali isi itu Pertama Babi Isi PPMnya Sekitar 500-600 Minggu pertama Minggu kedua Diisi lagi Sekitar 1000 Minggu ketiga Juga 1000 Nah Nanti mungkin Ini juga Yang keempat Babi akan isi 1000 PPMnya Ya Oke Yang ini Babi akan Panen aja Ya Babi cabut Ini juga Daunnya udah Lebar-lebar Dan Ya ini Udah kena Leaf miner Ya Atau Lalat Hama Larva Lalat ini Daripada Kedepannya Misalnya Taruh lah 5 hari lagi Dipanen juga Kayaknya Kurang Kurang Bagus Jadi langsung aja Hari ini Babi cabut Dengan demikian Panen tercepat 29 hari Atau 29 HST Oke Ini Udah Babi Ambil aja Sebenernya Kalau mau Lebih besar lagi Bisa aja Mungkin 40 hari Tapi yaudahlah Babi cabut aja Dan ini sudah layak Konsumsi Kalau yang ini Biarkan saja Sama yang Kergil Oke ini bisa dilihat ya Kain panelnya Tuh akarnya Jadi Ya Vertigasi kapiler Untuk sawi hijau ini Dimungkinkan ya Kalau membuat Kayak gini Sampai Katakanlah 100 polybag pun Ya Dimungkinkan Tapi ya itu Harus Siap-siap Dengan hambatannya tadi Ya Hama-hamanya tadi Yang menyerang Memang lebih praktis Tidak disiramin Hanya mengisi ABMX Setiap minggu sekali Tapi ini jadi Catatan penting Ketika Sudah mulai besar Barutan ABMX ini Akan cepat habis Kira-kira Sampai 3 hari pun Sudah langsung Kosong Kayak ini nih Kosong Kalau awal-awal sih Seminggu sekali mungkin Oke mungkin itu saja Ya Percobaan Sawi vertigasi kapiler Dari babe ya Sawi hijau Jadi mungkin Sebenarnya ini Iseng babe aja ya Jadi kalau Nanam sawi tanpa disirami Bisa gak sih Maksudnya Hanya Seminggu sekali Isi urang Larutan ABMX gitu ya Jadi lebih praktis Nah Kemudian itu Kesimpulan yang pertama Tadi ya Ini bisa dipanen Kemudian kemesinan yang kedua Juga kita Terdapat kendala Kendalanya di Hama Lip minor Dan Penyakit akar gada Sehingga menyebabkan Jadi kerdil Makanya ini babe pindah ya Gak lagi Kertigasi kapiler Jadi begitu kerdil Babe pindah aja deh Yang kebiasa Apakah masih bisa berkembang gak Gitu Ya Jadi kenapa Babe pindah kesini lagi ya Karena sudah Anggap Babe kena penyakit akar gada Nah solusinya Untuk penyakit akar gada Itu sebenarnya katanya Ya Jangan digunakan lagi Media tanamnya Untuk menanam sawi Harus ganti Gitu Oke demikian dari babes Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton